Ya, sepekan di Sandra di rumah sendiri sekeluarga yang tak bisa beraktivitas sehari-hari secara normal akhirnya dibebaskan oleh polisi. Ya, sengketa kepemilikan rumah dengan jiwa sarya perusahaan asuransi menjadi pangkal rumah milik Asyari di Gembok. Sejumlah polisi langsung mendatangi rumah Asyari di jalan Taman Kebon Siri 2, Jakarta Pusat. Kunci yang menggembok pintu halaman dan pintu depan langsung dibuka paksa. Sepekan lamanya keluarga Asyari terpencara dalam rumah tak bisa beraktivitas secara normal. Cucu dari anak-anaknya pun tak bisa bersekolah sebab seluruh akses keluar masuk terkunci. Sengketa rumah antara Asyari dan perusahaan asuransi membuat situasi berlangsung alot. Upaya hukum pun telah sampai ke Mahkamah Agung. Kasasi yang diajukan tergugat di menangkan pihak asuransi. Asyari dan keluarga tetap tak mau pindah yang berakibat rumahnya di Gembok. Saya, ayah saya sama suami saya dipanggil ke Polres. Namun pada jam yang sehari dan jam yang sama, itu udah banyak polisi pagi di sini. Terus gak lama kemudian datang rombongan motor orang-orang premannya. Terus mereka teriak-teriak di luar, mereka loncat wagar. Kita menunggu kunci dari tadi. Ini tolong dipahami. Tolong diluruskan. Dan keadaannya juga semua sehat. Dan tidak ada yang hanya ini. Kini polisi berjaga di sekitar rumah hingga proses eksekusi yang sah berlangsung. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta.